Gila banget. Pars-nya, iya. Walaupun Lolita ya, yang bisa nge-charge dan memberikan efek stun, tapi Ejector itu tuh kayak instant pick-off yang memaksa kalian menggunakan flicker. Iya. Jadi kayak ditandemin di mindset gitu loh, kalau seandainya si Jauhid ini bakal bener-bener super mengganggu. Cuma permasalahan utamanya adalah Valanir versus Fumi yang akan kita saksikan. Karena kalau ngomongin soal kontes, Baras ini kontes tepik banget untuk dulu. Ooh. Dan inilah dia dari Bapak Keren final kita. Best of Wives series game yang pertama Indowbride. Di Gatron era melawan GPX Bass Ranks. Semuanya sudah menempati posisinya masing-masing dan banyak banget lane yang bisa kita perhatiin bareng-bareng. Dari Cel-nya di area bottom lane itu bisa jadi poros rotasi bagi tim GPX pula. Karena mereka nggak akan mau ngebiarin satu turret di area bottom lane didobrak oleh Cel. Dengan Popul Kupa yang punya kekuatan daya dobrak luar biasa. PT bongkar turret abadi sejahtera luar biasa. Abadi sejahtera luar biasa. Panjang ya bun kalau disingkat? Sip. Ada sip ya belakang? Sip. Oke. Bude yang sip lah. Oh iya, iya, iya. Tapi di Gatron era inilah yang dipertanyakan kan. Apakah gerakan mereka akan agresif pula bersamaan dengan Earl yang udah ngejagain river dan sama-sama untuk open map-nya nih? Iya. Tapi dari Little Wander-nya sudah diambil di Gatron era. Berarti Earl sepertinya harus agak sedikit menahan terlebih dahulu kalau baru-baru bermain agresif. Cel. Tah yang akan menjadi form untuk dilempar. Terkena Ejector dan Earl disini terkena. Ya tetap dan juga bahkan Cincao mencoba untuk meng-cover begitu saja. Tapi Vivian, Cini gak bakal dipaksakan sepertinya dari Gatron era. Mereka memaksa untuk memberikan poke damage aja. Oh no, Gpx bahas sering. Mereka harus recall dua orang di area bottom lane-nya. Cincao juga harus ikutan karena terlalu berhasil kalau bertahan di area bottom lane. Gak masalah itu tadi. Karena udah clear wave minion duluan mereka. Oh udah sempet ya. Tapi Cel udah ngedapetin level 3 duluan nih. Kayak dia satu level di atas Cincao. So, kita sekarang ngeliat di area bawahnya. Dia masih bisa nahan-nahan. Cincao harus hati-hati karena rotasi. Sekarang udah berada di area top lane. Vivo dan juga Vivian. Sudah melihat di area Earl-nya. Iya, sementara kali ini Sky mencoba untuk memberikan poke damage aja ke arah Vivian. Tapi ternyata masih cukup tanky juga. Dan bahkan belum ada first blood di dua menit yang pertama. Masih berfokus satu sama lainnya. Earl masih memegang level 2. Sementara Vivian juga hal yang sama. Tapi gak terlalu berbeda jauh. Ejector bakal coba dihindari oleh seorang Vivian. Dan Fumi bakal won Vivo dengan Valanir kali ini yang udah punya big guy-nya. Setengah darah bahkan. Sekarap banget. Dan Fumi yang malah menangin stage-nya untuk di early game. Oke. Dan Earl bakal mencoba men-zoning. Pergerakan dari Vivian yang sepertinya mau dikontes nih turtle-nya. Atau mungkin coba dicelek-celek terlebih dahulu. Earl berada di pelirian paling depan. Coba untuk di-cover kali ini. Sekarang mulai maju juga. Dan bahkan bakal balik lagi. Sepertinya Quad Shido bakal coba dibuka. Oh Shido kill pun dibuka kali ini. Terkena dua. Terkena stun yang cukup baik. Tapi masih layup funi disini. Bagaimana bisa untuk menculik. Ternyata hanya pertukaran satu untuk satu saja. Tapi masih mau lebih dari Fumi-nya. Dan bahkan tumbang Chini juga di area mid lane buddha. Untuk dua pertukaran yang unda-undi banget. Dan perbedaannya adalah disini kita ngeliat. Kalau yang jadi korban itu Chini Vivian. Ini kalau dari Gapax Blastrank adalah Sky. Iya. Jadi satu jungler ya pasti rugi banget. Dan Tartal yang pertama menjadi saksi. Keduanya untuk berperang. Turet berhasil. Tartal yang berhasil dengan Gapax Blastrank. Bikiatron era. Tapi terhasil dikeluarkan damage. Masuk ke area Vivian. Tapi di area belini belakangnya. Sudah diusir mundur oleh Earl. Sedangkan di area atas. Masih ada pertarungan antara Fumi. Dan juga Valanir. Yang sudah tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Wow. Fumi dengan split-splitnya dilangsung ngelokar Valanir. Diculik sampai akhirnya Earl dan juga Sky. Berhasil untuk memberikan bala bantuan. Tapi di area mid. Kalau ini Fumi. Sepertinya agak terjebak. Antara Chael dan juga Chini. Dan masih bisa survive. Tapi mau tidak mau dia harus recall balik terlebih dahulu. Iya. Sepertinya aku bilang. Soal Johit Farsha ini kayak powerful banget. Untuk di awal game. Tentunya mereka akan bermain dengan agresif. Dengan level 4 Feeder Ice Strike. Akan sangat mempermudah. Teman-teman dari Gapax Blastrank. Sayangnya. Tadi ketika kita melihat ke arah turtle. Itu satu detik aja. Agak sedikit elat dari seorang Sky. Untuk mendapatkan. Turtle yang pertama. Iya. Tapi untuk sekarang. Balik lagi reset mungkin. Dengan point kill yang lebih banyak. 4 berbanding 2. Membuat Gapax Blastrank. Lebih unggul dari segi point killnya. Iya. Dan bahkan lihat. Mulai ada. Mulai ada yang rusu-rusu di area bawah Vivian. Menggetuk ke arah Earl. Tapi kali ini. Lihat ada heavy left pun juga connect. Ke arah seorang Earl. Dan bahkan tidak bisa berbuat banyak. Tadi juga ada knock astray. Tapi cincau kali ini. Yang bakal dipukul mundur di area bawahnya. Funi. Mencoba untuk memberikan backup. Dengan energy impact hari ini. Tapi belum ada curse of crow juga. Bakal coba ditahan. Tapi Fumi. Mulai datang kali ini. Mulai coba untuk menggericep siapakah. Ada split-split yang dibuka. Cell sepertinya akan menjadi korban. Tapi habis ternyata. Dari 12 anak-anak split-split. Hilang begitu saja. Dan ini. Iya itu. Kena sama ininya. Kena sama cipratan dari bad impactnya kan. Iya. Kena bad impactnya si Cini Be. Dan dia juga sendirian di area bawah. Teman-temannya masih terlalu jauh. Dan banyak banget item yang harus dimiliki oleh Sky. Sebelum dia muncul dan bisa memberikan damage banyak. Begitu lu sama Cincau juga. Dari Bigatron era. Mereka udah mulai ngegrouping. Mereka gerak bareng-bareng. Area bottom lane. Kemungkinan besar akan direlakankah. Enggak. Gepex Basreng. Mencoba untuk melakukan defense. Tapi gerakan mereka agak sedikit terlambat. Membuat tim Bigatron era. Bisa mendapatkan tulet. Tanpa adanya defense. Yang tadi aku sempat bilang. Komunikasinya mereka soal timing. Kayak mereka tuh. Kayak Fumi tadi maju sendirian. Kalau ada backup. Itu mungkin bakal beda ceritanya. Iya. Tapi kali ini lihat. Bakal coba ditelan. Dan terus welcome connect ke arah seorang Fumi. Tapi bakal dibalaskan dengan ini. Split-split connect ke arah Valanir. Belum dibuka ternyata. Tapi terkena stun dari Fumi-nya. Baru connect kali ini. Nempel ke arah Valanir. Dan bahkan dari Sky-nya mencoba untuk membantu. Tapi Vival. Masih untuk membackup bersama dengan Vivian. Yang juga bakal dibuka bad fish dan red impact. Dari sini kali ini. Fumi. Gak berhasil untuk numbangin Valanir. Tapi bahkan. Dari bigatron era mereka. Yang berhasil memukul mundur. Seluruh personil dari Gpx Blastrank. Belum ada korban. Tapi nominan blaze juga dipop-up. Semuanya komit. Untuk mengusir mundur. Pemain dari Gpx Blastrank. Permainan objektif. Yang tak bisa dihalau. Oleh Gpx Blastrank. Mereka udah kehilangan. Dua inhibit. Dua turret. Lalu dua turtle juga. Gpx Blastrank. Mulai harus memikiran. Gimana cara mereka keep up. Dengan network yang dimiliki oleh bigatron era. Masuk ke area river. Chell kali ini dalam bahaya. Backup yang sangat sempurna. Dari Vivian. Dari area samping. Malahan Sky juga udah tumbang terlalu jauh. Earl gini akan menjadi korban selagi. Back impact. Menutup kematian dari. Sedangkan Chinchow. Dia masih udah pake flickernya. Dia kabur. Dan bigatron era. Berfokus ke area. Lebih mid lane-nya nih. Iya berfokus. Mau dapetin objektif threat lagi ya. Atau bahkan mungkin nge zoning. Memotong pergerakan Fumi kali ini. Tapi Vivian bakal coba. Untuk ditempel begitu saja. Masih ada backup yang baik. Dari Falani dan juga Chini. Tapi bakal dibawa ke dunia lain. Sepertinya dari Vivian. Tapi masih bisa bertahan. Fumi. Where are you going? Terkena di terus welcome. Dari Falani dan bahkan dari Vivian pun. Masih bisa survive. Dan tidak mau dilanjutkan team fight-nya. Itu. Peperangan yang panjang banget. Tapi pintar untuk tarik ulurnya. Memperhitungan segalanya. Korban jiwa pun. Bisa dibilang sangat minim ya. Dan sedangkan GapX Basreng. Mereka ini. Mulai memecah fokusnya. Ada yang dari belakang. Ada yang dari depan. Dan Chini pun yang. Tadi nyaris aja ketangkap. Selamat ya. Jujur aku. Ngomongin kuantiti ya. Kayak GapX Basreng gak boleh loh. Jump in overcomit kayak tadi. Dengan angka mereka yang kalah. Karena kalau misalkan mereka kayak. Dua lawan tiga lawan empat. Tapi mereka overcomit. Itu kayak. Malah mematikan source mereka. Karena mereka kurang damage. Mereka kurang personil juga. Sementara dari Bigatron era. Mereka backupnya cepat banget. Lihat Vivian. Ketika dia dinaikin split-split. Gak ada yang ngehit ke arah Viviannya. Dan dia survive. Untuk saat ini. Antiquiris sudah dimiliki oleh Vivian. Membuat Sky-E cincau. Mungkin tidak akan memiliki damage yang maksimal. Next. Mungkin akan ada Athena shield. Dikarenakan kalau untuk saat ini. Mungkin Valanir lah. Yang akan menuju kepada Dominance Ice. Wadidaw. Dan dengan datangnya Tartal. Yang ketiga. Ketangan Bigatron era. Network mereka semakin menanjak. 5 ribu perbedaan network. Untuk di menit yang kedelapan. Dan dari segi item. Jadi ada sedikit kelihatan berbeda ya Be. Iya. Ini dari segi rumornya aja. Udah kelihatan berbeda untuk Sky. Oh oh. Tapi cincau. Sepertinya harus lari. Dari kejaran dua member Bigatron era. Kali ini Sky. Hanya memberikan block damage aja. Tapi kalau kita lihat momen basenya. Tidak mengenai siapapun. Earl. Mau gak mau harus menahan di area depan. Tapi dilihat ada Cini yang mulai datang. Dan memakan bad face. Bad impact-nya. Dikeluarkan itu saja sanguin. Kalau tidak berhasil untuk mendapatin cincau. Tapi harus kehilangan Earl. Di sisi belakang. Tapi setidaknya cincaunya. Masih bisa survive. Ya Flickr mau nyelamatkan nyawanya. Dan Bigatron era. Selalu mendapatkan momen tumi yang mereka butuhkan. Mereka gak ngelepasin itu. Precious terus menerus. Dilakukan. Pokoknya gas terus. Bigatron era. Menuju ke area mid-late. Ini Tourette yang sangat berarti. Dan ketika udah gak ada tier 1. Tier 2. Ini udah yang terakhir nih. Mereka makin bebas lagi. Untuk menguasai map. Dari GPX Basreng. Dan sanguin glow-nya. Bad impact dari Cini begitu. Sakit. Area belakang. Bumi mengeluarkan split-split. Dan dia kabur. Dari Bigatron era. Ini damage-nya udah terlalu banyak banget sih. Dari Bigatron era. Sedangkan Sky. Dengan 0-2-3. Menurut aku. Memang sebenarnya kayak. Aku jadi ingat kayak game pertama mereka sih. Dimana dia. Belum memiliki beberapa item. Dan juga mungkin dengan marasnya. Belum panas. Iya. Dia main asak-masuk gitu. Itu jadi kayak agak sedikit. Kepanis juga Be. Atau mungkin kayak. Miss calculation yang terjadi. Iya bisa jadi. Miss communication gak? Miss calculation lebih ke. Apa ya. Penghitungan damage yang. Kurang tepat. Alhasil walaupun dengan shadow kill. Atau retribution. Atau semua source lah. Termasuk dengan skill-skillnya. Itu gak cukup ternyata. Untuk menumbangkan. Satu hero pun. Ingat satu ya. Memang dari tadi. Terlalu over commit pun. Menurut aku gak bagus. Gak bagus ya. Terus. Cini-nya juga gak pernah jalan sendiri loh. Iya. Dia selalu ada yang nge-backup. Cini kan. Karena dia pake flicker kan. Bukan purify kayak yang tadi aku sempat mention. Dan Cini perbedaannya sama Funi adalah. Ya Cini butuh stack doang. Sementara Funi ya hanya butuh item. Keduanya emang butuh item. Dari Cecilin dan juga Varsha. Tapi kayak Cecilin is a special case gitu loh. Dia punya mana tambahan dari stack pasifnya itu. Sekarang juga ada pendepan setup Dominion Blaze. Mengenai satu Fumi. Fumi memilih untuk kabur. Seperti dikeluarkan. Dan di Getron era. Mereka hanya untuk sabar menunggu. Sedangkan Sky berusaha melakukan split push di area 2 plane. Mencari cara gimana. Caranya mendili. Getron era untuk nge-push ke area inhibitor mereka. Iya. Itu sekali kena sanguin Cloud. Kena bad impact. Cucurutnya si Fumi hilang semua loh. Itu yang kecil-kecilnya hilang semua. Cucurut. Jadi anggapannya kayak gak ada regen tambahan juga. Gak akan ada yang bisa ditempong sama Fumi. Dan bahkan dengan Numen Blast yang dibuka sama Vivian ya. Mau make sure aja. Mereka gak bakal bisa keluar dari base-nya. Karena Lord kali ini udah mulai berjalan. Ada konsil yang dibuka oleh Getron era. Namun masih ada Funi kali ini dengan Feder Astrack-nya. Bakal coba ditahan sepertinya Lord yang pertama kali ini. Tapi ternyata ini Beter Turet bakal hilang begitu saja. Fumi berada di paling depan. Split-split terkena. Badem Gumpa dan Jarway Angry. Dari seorang Mopo Gumpa. Tapi ternyata ini Turet yang bakal menjadi objektif dari Getron era. Oh Numen Blast yang mengenai Fumi sedikit. Tapi bahkan dari Earl-nya. Harus putar balik terlebih dahulu. Lihat Getron era. Mereka langsung berfokus terhadap base-nya. Dan 1-0. Poin pertama diamankan oleh Getron era. Wow. Mereka bold banget ya mainnya. Kayak jelas banget loh. Kayak patternnya itu kayak apa ya. Rotasinya tuh jelas gitu loh. Habis dari atas mereka mau kemana. Dan rotasi yang tebal ini tuh bila diberdayakan dengan baik gitu loh. Oh.